Museum Balanga adalah museum yang berlokasi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan Museum Balanga memang belum banyak diketahui publik, bahkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Museum ini didirikan oleh Pemda Kalimantan Tengah pada tahun 1973. Pada tahun 1990, statusnya berubah menjadi museum provinsi yang menampilkan keunikan dan ciri khas daerahnya. Berbagai jenis koleksi benda budaya tersimpan rapi di museum ini yang dikelompokkan menjadi koleksi etnografi, historika, arkeologi, keramologika, numismatika, dan heraldika. Salah satu ruangan mengisahkan tentang daur hidup manusia, mulai dari lahir hingga menuju alam baka menurut kepercayaan lokal masyarakat daya. Koleksi lain yang juga disimpan di museum ini adalah alat-alat musik kuno yang biasa digunakan untuk upacara adat. Museum ini juga menyimpan sekitar ribuan buah senjata sitaan saat konflik etnis disampit pada tahun 2001 sebagai koleksi historika. di sini dapat dicumpai keunikan senjata tradisional masyarakat daya seperti sumpit, durung, dan mandau. Selain itu juga dipajang miniatur rumah betang, patung sapundu, dan hampatung karuhi. Patung sapundu terbuat dari kayu ulin dengan panjang 3-5 meter dan diameter 15-50 cm sebagai sarana penting dalam upacara tiwah. Menurut penjelasan dari petugas, museum ini buka pada hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 pagi hingga 2 siang, kecuali hari-hari tertentu. Tiket masuk pun sangat terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Terima kasih telah menonton!